Oke setelah peluncuran Shiba First ya teman-teman ternyata ada beberapa gangguan ya terhadap penjualan Metaverse lainnya kemarin pada saat sesi untuk umum dibuka teman-teman ya Jadi ada orang atau sekelompok yang memang membuat logo swastika ton lamang nasi yang perlu kalian tahu ya disini di Metaverse lainnya Shiba ini teman-teman ya Yang di lingkaran warna merah kalau bisa lihat ini sangat mengganggu sekali teman-teman dan tampaknya beberapa anggota komunitas Shiba Inu di Discord menemukan ada logo yang tidak semestinya ditaruh disini teman-teman ya Dan itu berefek kepada harga Shiba Inu teman-teman dan tampaknya si developer Shiba Inu sangat merespon dengan cepat ya Dengan memblokir teman-teman ya alamat dompet pengguna yang sudah di blacklist ya karena menggambar sebuah logo yang dilarang atau logo nazi disini teman-teman ya Dan sekarang sudah dibersihkan dan mereka tampaknya ingin mengganggu proses Shiba Inu teman-teman dan ini berdampak kepada harga Shiba Inu kalian bisa lihat disini di trading view ya Pergerakan Shiba Inu saya rasa masih downtrend teman-teman ya memang ada di pergerakan symmetrical triangle dan tapi kalau kita lihat disini ada beberapa pantulan-pantulan yang belum berhasil ditembus teman-teman Dan ini merupakan salah satu kemungkinan untuk turun ke bawah ya terlebih lagi ya ini apa namanya harganya sekarang ya teman-teman kalian bisa lihat Tidak bisa berhasil menembus sebuah trend line ya teman-teman ya dan resisten yang ada disini dan kemungkinan akan turun ke bawah dulu teman-teman untuk Shiba Inu ya Kekisaran harga 0,042399 jadi masih ada trend penurunan ya terhadap harga Shiba Inu kemungkinan ya untuk untuk prediksi saya teman-teman dan selanjutnya adalah beberapa Wills Ethereum masih terus menerus untuk membeli token Shiba Inu ya untuk memanfaatkan membeli metaverse lainnya teman-teman ya karena juga beberapa ada diskon besar-besaran ya Dan memang Shiba Inu sudah kehilangan hampir 70% dan Shiba Inu sudah kehilangan hampir 70% ya harganya ya terhadap Shiba Inu teman-teman kalian bisa tahu sendiri ya Sejak ATA nya ya bagi kalian yang membeli di harga atas tampaknya kalian harus bersabar teman-teman ya dan selanjutnya adalah adanya Shiba Inu ya potensi untuk mengungguli Dogecoin di 2021 nampaknya Rally Meme ini akan terus bersaing dengan si Doggy ya teman-teman ya karena memang si Doggy juga sama-sama sudah kehilangan arahnya ya sedikit-sedikit sama dengan Shiba Inu tapi saya tetap optimis bahwa keduanya mempunyai fundamental yang baik teman-teman untuk potensi jangka panjang bukan untuk potensi jangka pendek teman-teman tentunya Oke ya tampaknya Shiba Inu sudah diterima sebagai pembayaran di Dealer Porsche teman-teman di Beltilmore teman-teman ya tampaknya beberapa orang dan perusahaan sudah melirik Shiba Inu semakin lebar ya kesempatannya dan kalian tahu ya Porsche adalah salah satu mobil yang terkenal teman-teman ya tapi bukan Porsche nya tapi ini adalah sebuah dealer ya teman-teman Duton Geritz adalah sebuah dealer retail mobil eksotis dan mobil sport teman-teman ya dan ini merupakan salah satu tolak ukur awal untuk cryptocurrency semakin dipercaya untuk membeli barang-barang yang mewah teman-teman ya dan kita lihat sini press action masih belum memuaskan ya bagi para potensi short short disini masih banyak yang ingin melakukan short money nya disini kalian jangan khawatir Shiba Inu mungkin akan terus bergerak turun ya menurut prediksi saya tentunya dan ini adalah berita yang mungkin bisa good news and bad news buat kalian thank you selamat menikmati